Pemirsa waspada angin kencang yang bisa datang sewaktu-waktu. Puluhan rumah di Sukabumi, Jawa Barat dan Kediri, Jawa Timur rusak diterjang. Angin kencang satu rumah, bahkan ambruk. Angin kencang berlangsung 20 menit menerjang sebagian kota Sukabumi, Jawa Barat selasa petang. Angin menyabuh permukiman mengakibatkan 20 rumah rusak. Atap beterbangan bahkan satu rumah di kejamatan Ciberem roboh. Puluhan pohon juga tumbang tersapu angin. Saya lagi di dalam aja, terus ada suara, langsung aja gitu. Muter? Muter pada berterbangan, saya langsung udah disini dirumpa sama anak saya, lagi gendong. Angin kencang juga menghantam puluhan rumah di kejamatan Mojoroto, kota Kediri, Jawa Timur pada selasa petang. Warga mengaku takut, lantaran angin kencang datang bersamaan dengan hujan deras. Sedikitnya 30 rumah warga rusak di bagian atap, memaksa penghuninya mengungsi. Tim kontributor Anews melaporkan. Pemirsa jalan raya di Kabupaten Bogor dipenuhi busa viral. Busa yang membuat jalan licin ini berasal dari sebuah pabrik peralatan pemadam kebakaran. Busa tebal memenuhi jalan raya Narogong di desa Telancuk Udik, Gunung Putri Kabupaten Bogor. Tumpahan busa mengakibatkan jalan licin. Para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh. Selain licin, tumpahan busa ini juga menimbulkan bau sabun yang menyegat. Diduga busa yang memenuhi jalan ini berasal dari tumpahan cairan anti api, sebuah pabrik pembuat peralatan pemadam kebakaran. Meski busa akhirnya hilang tersapu hujan, namun masih meninggalkan bau menyegat. Pemirsa sejumlah pasien panik saat kebakaran rumah sakit di Perempes Jawa Tengah di Picu, ledakan Gensat. Pasca kebakaran pelayanan hari ini tidak terganggu. Sejumlah pasien panik berupaya menyelamatkan diri saat komparan api melahap rumah sakit Ashifah, Banjar Harjo, Brebes, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari ledakan Gensat. Empat ruang ludes terbakar termasuk kamar jenazah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, pelayanan rumah sakit tidak terganggu karena ruang yang terbakar terpisah dari ruang perawatan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainews melaporkan.